Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramokomo Tukang Donat dari Barung Terdua di semesta Saya mau komentari Ditangkepnya Eddie Prabowo ya Prabowo kemarin di bandara Setelah pulang dari Amerika Oleh KPK ditangkep katanya sih Karena menerima uang swap ya dari seorang pengusaha Nilainya 3,4 miliar Ya saya kira kalau ditangkap KPK OTT Operasi tangkap tangan Mesti masuk penjara ya Terus yang kita bahas sekarang Bagaimana nasib Prabowo Yang menjadi bapak angkat dari Eddie Prabowo Dan bagaimana nasib dari Eddie Prabowo Di penjara Ini ya Gampang kalau menurut saya sih Tidak seperti analisa orang-orang itu hebat-hebat Soal aktabilitas Apa? Aktabilitas dan lain-lain ya Ini kan dua-duanya Dari Partai Gerindra Pak Prabowo sama Eddie Prabowo Kalau Pak Eddie dulu ya Kalau Pak Eddie masuk penjara Satu Yang dilakukan ya Ini Togbat ya Karena dalam Togbat ke Allah Penjara itu loh sering-sering togbat Karena Rasulullah pernah mengingatkan kita semua ya Orang yang ngasih suap Dan orang yang menerima suap Dua-duanya dalam Api neraka ya Ini serius Tidak bersoalan Soal penjara Nah di penjara kan paling Mungkin lima tahun kali ya Minimal ya Mungkin saya tidak tahu Itu disusun saja untuk belajar Kalau belum bisa ngaji Belajar ikrok Ikrok satu Ikrok dua Ikrok tiga Ini Mr. Rianto Tetangga saya Sekarang bisa jadi imam Tadinya dua tahun yang lalu Kita ajarin ikrok satu Ikrok satu Jadi A Ba Aba Ba A Bata Tabak Ikrok dua Ikrok tiga Ikrok empat Ikrok lima Ikrok enam Setiap hari Setengah jam Setengah jam Bisa Lagi di penjara Waktunya banyak Terus Belajar Akhirnya Umur lima Tujuh Dia mulai Ikrok satu Sekarang lima Sembilan kan Mr. Rianto Itu sekarang sudah Dari ikrok enam Saya arahkan Saya arahkan Tidak 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 Baca Al-Baqor Duh Tapi apalah Surat-surat pendek Surat An-Nas Jadi Dibenerin Ini ya Makhar Ijo hurufnya Tahsin Pelan-pelan Sesuai kemampuan Ilmu yang saya punya Sebagai tuang Donat Saya juga Bukan ahli Quran Bukan ahli Tahsin Bukan ahli Tahsin Nah sekarang Sampai Minggu yang lalu Sudah 22 surat Apal Sampai Sampai Akhir Al-alak Sudah Apal 19 ayat Surat Al-Bayina Apal Itu Saran Saya Belajar Ikrok Kalau Belum Bisa Ngan Di Penjara Jadi Diisi Waktu-waktu Saat kebebasan Terampas Seperti Buya Hamka Sampai 2 tahun 4 bulan Membaca Al-Quran Hatam 100 kali Hatam Quran Selama 2 tahun 4 bulan Disamping Menyelesaikan Nulis Karya Besarnya Tafsir Al-Azhar 15 Cerit Buya Hamka Kalau M Fatwa Al-Marhum Al-Marhum Waktu Di penjara Saya pernah 2 kali Ke rumahnya M Fatwa 2 kali Apa sekali 2 kali Wancara Sudah Rajin Nulis Surat Toko-toko Ratusan Surat Yang Dihasilkan Di penjara Itu M Fatwa Yang Mengkritik Orde Baru Kalau Buya Hamka Ditangkep Untuk Dua Makar Soekarno Kalau Abdul Kodir Jailani Waktu Di penjara Di jaman Pak Arto Rejem Pak Arto Itu Di penjara Itu Menghasilkan Berapa 19 Ribu Halaman Tulisan Tangan Buku Naskah Buku Kalau Pak Edi Prabowo Bisa Mulai Menghafal Quran Atau Membaca Quran Satu hari Itu 10 Jus Banyak Waktu Ruang Jadi Per Tiga Hari Hatam Quran Itu Saran Saya Untuk Pak Edi Prabowo Yang Merupakan Anak Angkat Kebanggaan Dari Pak Prabowo Yang Dulu Gagal Di Akademi Militer Di Lembah Tidar Terus Kemudian Dikuliahkan Oleh Pak Prabowo Sampai Sukses Dibiayai Ya Begitulah Menjadi Anak Kebanggaan Anak Didik Pak Prabowo Secara Langsung Menjadi Supirnya Prabowo Pak Prabowo Menjadi Tukang Bicitnya Begitu Riwayatnya Pak Edi Prabowo Yang Sekarang Menerima Takdirnya Ditangkep KPK Karena Menerima Suat 3,4 Miliar Dari Pengusaha Sekarang Nasib Dari Pak Itu Pak Pak Prabowo Pak Prabowo Pak Prabowo Ini Dikenal Tidak Konsisten Ya Paling Gak Pernah Ngomong Saya Akan Timbul Bersama Rakyat Saya Akan Tenggelam Bersama Rakyat Gak Taunya Dia Jadi Gak Taunya Dia Gak Jadi Timbul Bersama Rakyat Gak Jadi Tenggelam Bersama Rakyat Pertanyaannya Apakah Dia Juga Prabowo Timbul Bersama Prabowo Eh Bersama Jokowi Dan Tenggelam Bersama Jokowi Jadi Kasus Edi Prabowo Ini Sebaiknya Untuk Memulihkan Integritas Prabowo Yang Rusak Sejak Dia Masuk Kabinet Dan Bergabung Dengan Pertahanan Menjadi Anggota Kabinet Dan Menteri Pertahanan Sebaiknya Secara Etis Dia Mundurkan Diri Jadi Punya Modal Yang Bagus Untuk Berjuang Lagi Tahun 2024 Kenapa Dia Memperbaiki Kekeliruan Langkah Langkah Politik Yang Kemarin Yang Dudukung Umat Itu Tapi Dia Kemudian Menyebrang Tanpa Permisi Sama Umat Yang Mendukung Dari Kota Kota Ya Sebaiknya Dengan Kasus Ini Sebaiknya Dia Mundur Membesarkan Partai Gerindra Yang Tercoreng Karena Laku Politik Yang Tidak Terpuji Dari Edi Prabowo Bapaknya Bapak Angkatnya Sebaiknya Mundur Karena Itu Hasil Didikan Dia Yang Sama Sama Tidak Punya Integritas 100 Video Saya Bikin Dengan Prabowo Jepang Pilpres Sampai Channel Saya Melonjak Subscriber Nya Pernah Satu Hari Eh Satu Hari Video Apa Dalam Waktu Seminggu Dari 50.000 Subscriber Dalam Waktu 7 Hari Menjadi 100.000 Subscriber Jadi Ada 50.000 Subscriber Baru Dalam Waktu 7 Hari Jadi Sekitar 7.000 Subscriber Baru Satu Hari Itu Cuman Pilpres Yang Panas Itu Tetapi Hasil Akhirnya Prabowo Akhirnya Nusuk Masuk Benteng Pertahanan Musuk Bukan untuk Menghancurkan Dari Dalam Tapi Terkotasi Ya Ngerlukan diri Aja Di kabinet Kalau Saya Aja Perspektif Tuan Donat Gimana Komentar Anda Silahkan Like And Share Dan Subscribe Yang Cocok Yang Gak Cocok Ya Tetap Aja Di Like Di Subscribe Dan Di Share Jangan Terus Karena Gak Cocok Dengan Isi Video Saya Terus Unlike Atau Gak Disubscribe Atau Gak Dishare Aja Hidup Sekali Yang Masuk Pahala Saya Di Provok Kota Ad Dari Pro Youtube Tertua Di Semesta Fasbir Soberan Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Obarakatuh Sub indo by selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati